Laga pekan ke-6 BRI Liga 1, antara tim Tuan Rumah Madura United versus PSIS Semarang tersaji di Stadion Gelora Bangkalan, pada minggu malam 5 Agustus 2023. Dalam laga tersebut, permainan kedua tim memanas sejak kick-off babak pertama dibunyikan. Tim tamu yang sebelumnya gagal meraih tiga angka, tentu tak ingin memberi peluang bagi Tuan Rumah menuju puncak kelasemen. Namun tim yang dinahkodai Mauricio Souza tersebut, tak mau menyanyiakan kesempatan tampil di depan publik sendiri. Berkali-kali serangan yang dibangun Francisco Rivera dan kawan-kawan, selalu gagal dari rapatnya lini pertahanan Laskar Mahesa Jenar. Meski sesekali tim tamu mampu melakukan serangan balik, melalui umpan-umpan panjang. Namun kokohnya lini belakang Madura United, mampu mematahkan ambisi tim tamu. Hingga pluit babak pertama usai, kedudukan tetap kosong-kosong. Memasuki babak kedua, pelatih Madura United Mauricio Souza melakukan penyegaran. Dengan menarik keluar Lulinha, dan memasukkan Malik Risaldi. Namun tim berjuluk Laskar Sapeh Krap itu, tetap kesulitan menciptakan peluang. Kebuntuan Madura United baru pecah pada menit ke-81. Penyerang gaek, Beto Goncalves menyundul masuk servis Francisco Rivera, dari situasi sepak pojok. Beto masuk menggantikan Junior Brandao pada menit ke-51, muncul sebagai pahlawan kemenangan Madura United. Hasil tersebut membuat Madura United berhasil mengantongi 13 poin dari 6 laga yang dimainkan, berkat 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Tim berjuluk Laskar Sapeh Krap itu, berhasil mengkudeta puncak klasemin dari Persija Jakarta dan Dewa United, pada pekan ke-6 beri Liga 1 musim ini. Ajang pembuktian nyata, dipersembahkan Beto Goncalves dan kawan-kawan di depan pendukung setianya. Terima kasih telah menonton!